Terima kasih, Mas Yandar. Sebelum saya lemparkan atau memberikan, saya mulai beruntah jawab atau pertanyaan, saya mungkin sedikit meng-highlight ya, sejauh yang saya pahami, supaya mungkin tadi ada beberapa yang belum terlambat masuk ya, bahwa pada dasarnya saya berpercatatan yang menarik, bahwa sebetulnya fenomenologi kritis itu pada dasarnya ingin memberikan semacam revisi atau itu, bahwa kalau selama ini kan dalam fenomenologi kita melihat realitas itu realitas yang terisolasi, yang murni begitu, tetapi tadi disebutkan oleh Mas Yandar bahwa pada dasarnya dengan mengutip Marlopongti, kalau tidak salah sejatinya realitas itu selalu berelasi, saling terkoneksi. Hingga fenomenologi kritis ini pada dasarnya, kalau kita lihat bukan mengajak kita mencari kemurnian dari realitas, dan kita tidak lagi diajak sebagaimana kita kenal bahwa dalam fenomenologi itu kan kita diminta untuk menjadi perpetual beginner ya, menjadi pemula, selalu menjadi pemula, menjadi orang yang ignore innocence gitu kan, tetapi fenomenologi kritis mengajak kita bukan hanya sebagai pengamat yang pemula, tetapi sebagai tadi dikatakan witness, sebagai saksi gitu ya, tentu yang menyaksikan. Kita tahu biasanya kalau dalam pengadilan, saksi itu selalu memberikan pembelaan pada suatu kelompok kan, begitu kan, jadi fenomenologi kritis itu semacam fenomenologi pembelaan terhadap suatu realitas tertentu, yaitu dikatakan krisis, kelompok-kelompok rentan, begitu kan, sehingga kalau dalam fenomenologi transcendental, kita diminta untuk menunda, menahan diri, kita mengintervensi dalam menginterpretasi realitas dengan teori-teori, tetapi fenomenologi kritis kita sudah mengambil posisi, sebagai saksi, pembelaan terhadap realitas-realitas tadi, krisis minyak goreng gitu kan, orang-orang yang terpenjara dan sebagainya, jadi memang ini akan menyaksikan bahwa realitas itu tidak pernah muni, tapi realitas yang selalu tersituasikan, yaitu dengan apa terkoneksi dengan power play tadi, bahwa selalu terkondisikan, jadi memang tidak ada lagi kesadaran murni dalam pengertian fenomenologi, tapi kesadaran yang disituasikan, dan tentu, apa namanya, ini menarik, bagi saya, karena memang ternyata sejarah fenomenologi selalu sejarah tentang pembangkangan, atau apa namanya, Hersi lah, dia dikatakan selalu, ya selalu menafikan, atau bukan menyangkal, pandangan-pandangan dari Husserl itu sendiri, gitu kan, selalu pembangkangan Hersi terhadap Husserl. Jadi, sebetulnya, fenomenologi kritis pada dasarnya, fenomenologi tentang pembangkangan, fenomenologi pembelaan pada situasi, tadi makanya selalu kita, fenomenologi kritis selalu, terkait dengan tadi bunuh diri, ya kan, kelompok-kelompok perempuan, yang dianggap kelompok-kelompok marginal, kira-kira begitu ya. Baik, itu saja, apa namanya, jadi fenomenologi kritis semacam memberikan, meradikalkan, atau apa namanya, memberikan efek emansipatif, perubahan, bagi yang sebelumnya, fenomenologi transdental. Nah, itu dari, sekedar mengulang, mudah-mudahan itu tidak berbeda, dengan apa yang bisa membayangkan. Sendar, baik, saya tawarkan dulu, dari kawan-kawan yang ingin menanggapi, bertanya gitu, saya kira ini adalah topik yang menarik, karena kita oke, sudah ada yang angkat tangan, itu, wow, ini kayaknya pendatang baru nih, saya baru lihat. Mbak Desi Prianti, atau mungkin langsung dijawab Mas Endar ya, supaya lebih ini ya. Boleh, supaya juga lebih interaktif saja ya. Lebih interaktif, silakan Mbak Desi Prianti, untuk memberikan tanggapan. Terima kasih, Bapak Wildan, Bapak Hender ya, atas presentasinya, terkait dengan fenomenologi, jadi ada beberapa pertanyaan, mungkin yang ingin saya diskusikan, terkait dengan fenomenologi kritis. Jadi yang pertama, memang, saya masih, bingung gitu ya. mungkin karena baru saya lihat, boleh memperkenalkan dirinya? Oh iya, walaupun. Kita tidak memperkenalkan penafsiran-penafsiran. Mampu, saya Desi Dwi Prianti, saya dari Center for Culture and Frontier Studies, Universitas Berwijaya, di Malang. Biasanya mengikuti dengan teman-teman sih. Jadi ini juga, di sebelah ada teman-teman sebenarnya. Gitu mungkin dari saya. Jadi terkait tadi, yang saya lanjutkan, pertanyaan saya. Jadi sebenarnya saya masih bingung, untuk mengidentifikasi, apakah fenomenologi, kritikal fenomenologi ini adalah sebuah inovasi, metode fenomenologi itu sendiri? Jadi perkembangan dari fenomenologi yang sudah ada, ataukah sebenarnya dia combination of method? Karena tadi pas saya mendengarkan gitu, dari penjelasannya Mas Hender atau Pak Hender, terkait dengan bagaimana subyektivitas individu itu sebenarnya merupakan konstruksi dari relasi-relasi transcendental yang ada. Atau kalau misalkan, tadi juga saya mikir, ini bukannya Foucault Dian ya, tapi tadi juga sempat disinggung ya. Jadi ini yang Foucault, berarti kan ini konteksnya diskors. Apakah seperti itu? Karena kalau seperti itu, berarti kan dalam satu tahapan, ketika kita menggunakan pendekatan fenomenologi, berarti kita masih mencari yang namanya struktur tekstural dan deskripsi tekstural dan deskripsi struktural dari sebuah conscious experience yang berusaha untuk dicari peneliti, karena memang itu tahapan di dalam fenomenologi yang saya fahami mau dikoreksi, karena kan ini harus bracketing ya, bracketing mengurung pengetahuan untuk memastikan kita dapat live experience study. Nah, setelah itu selesai, baru kita memposisikan diri untuk mencari relasi kuasa tadi, atau diistilahkan sebagai power play. Kita menjadi saksi gitu ya, atau yang mengambil posisi terkait dengan pembelaan kelompok-kelompok tertentu atau kelompok yang terpinggirkan. Nah, kalau dalam tataran ini, misalkan saya memahaminya, jadinya ini hanya combination of method, jadi sebenarnya critical fenomenologinya tidak bisa disebut sebagai critical fenomenologi, dia hanya fenomenologi, tetapi dia dieksekusi dengan kombinasi metode yang lain, salah satunya mungkin adalah diskors. Di situ kita bermain untuk membaca bagaimana live experience study atau conscious experience dari subyek itu merupakan bagian dari relasi kuasa yang ada di dalam struktur sosial. Itu cara saya membacanya, memahaminya seperti itu. Karena kalau misalkan critical fenomenologi ini adalah sebuah terobosan baru gitu ya, di dalam fenomenologi sendiri, jadinya saya, loh kok bertentangan dengan prinsip abrekter tadi, terus ketika dikatakan kita itu sebagai saksi yang mengambil posisi terhadap sebuah penindasan gitu, power play yang ada dalam struktur sosial, kita ini kita siapa? Apakah kita sebagai peneliti ataukah kita ini adalah tadi bagian dari live experience yang ada di dalam informan-informan penelitian kita. Jadi kita yang mana? Kita memusikannya seperti apa? Ini juga terkait dengan tadi bagaimana misalkan contoh tadi yang terakhir gitu, Mas Hadar memberikan contoh dari more tadi ya. Jadi kalau misalkan ini mungkin artinya kita harus ikut antri minyak goreng supaya merasakan gitu, nah bukannya harusnya fenomenologi itu kita bisa belajar dari conscious experience orang lain gitu ya, dengan melakukan fenomenologi tanpa kita mengalaminya secara langsung. Jadi kayak tadi misalkan saya nggak perlu merasakan cinta untuk tahu bagaimana rasanya jatuh cinta, karena saya menemukan tadi dari deskripsi tekstural, deskripsi struktural, yang itu akhirnya membangun benang merah yang walaupun tadi dikatakan ini bukan tentang pure essence, tapi sebenarnya pure essence mungkin hanya istilah yang digunakan oleh user, walaupun Morley-Ponty dan selanjutnya tidak menamainya sebagai pure essence, tetapi pada dasarnya tadi, prinsip bracket itu selalu muncul di dalam konteks fenomenologi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, Mas Endar dan Pak Bidan. Ternun. Baik, terima kasih Mbak Desi. Mas Wildan, langsung aja ya. Langsung aja, Mas Endar. Ada tiga lapis ya, kalau saya tidak salah buat kue lapisnya ini. Pertama adalah, apakah ini jenis fenomenologi yang berbeda, atau sebenarnya sama saja, cuma ditambahin sebagai tambahan metode baru gitu ya, Mbak Desi ya, mixed methods gitu, tapi bukan mixed method dalam pengertian kuantikuali ya, tapi mixed method dalam pengertian ada jalur lain untuk melengkapi yang disebut sebagai deskripsi tekstural maupun deskripsi struktural yang ditambahkan dengan deskripsi power play. Begitu, Kari ya, kurang lebih. Pertanyaan saya adalah sebenarnya, saya mencoba membaca dulu dari apa yang sudah saya baca ya, baru terus kemudian nanti saya akan mengajukan argument. Jadi, sebenarnya ternyata memang ada sumbangan dari beberapa, apa namanya ya, disiplin ilmu, bukan hanya feminis, bukan hanya queer teori, tapi juga critical race teoris, contoh yang sering diangkat, Franz Venen, kalau tentu di kulturatasi suka dibahas juga ya, Mbak, ya, dekolonialisme ya. Franz Venen, apa itu, Ratchet of the Earth ya, kalau nggak salah judul bukunya ya. Dan juga ada disability teoris, saya belum masuk ke situ, kajian-kajian teori tentang disabilitas. Terus juga ada beberapa masukan-masukan lain dari, ya tadi, seperti Foucault, sejarawan ide. Foucault jarang mau disebut sebagai filsuf. Foucault lebih senang melihat dirinya sebagai sejarawan ide misalnya. Dalam histori seksuality itu kelihatan sekali buku itu. Jadi kalau tadi misalnya power play, seperti yang dimaksud, apakah ini hanya tambahan saja, adendum gitu ya. Apakah ini hanya adendum? Sekarang argumen saya. Menurut saya, kalau mengikuti keyakinan Riker bahwa semua muridnya Hussle itu heresis, dida'ah, tidak ada lagi yang istilahnya mengikuti jejak si mbahnya ini. Riker sendiri sudah sangat berbeda, termenetik fenomenologinya dengan apa namanya, dengan Hussle itu sendiri. Tetapi yang mau saya katakan, di sini argumennya adalah bahwa pada zaman Hussle hidup, mungkin dia mengatakan sesuatu tentang bracketing, noemanoesis, eidetic moment, naturalistic attitude, fenomenological attitude, pure essence, kembali ke dan sebagainya. Katakanlah kita tidak mungkin membahas itu dalam satu atau dua webinar ya. Tetapi paling tidak, bracketing itu bukan satu-satunya apa ya, metode atau alat yang dilakukan oleh Hussle dan pengikutnya. Kan begitu. Bukan satu-satunya bracketing itu, Mbak Desi. Jadi kalau justru dengan bracketing itu, kita melihat bahwa situasi ketertindasan masih berjalan terus. Dan melihat dari kritik orang ketiga, salah satu definisi yang tadi saya sebutkan ya, Rasmus Dairing kalau tidak salah. Menggabungkan antara pendekatan kritik orang ketiga terhadap struktur-struktur sosial yang opresif, dengan first person account, gitu ya, jadi tetap dia menggabungkan ini, maka itu melahirkan sesuatu yang baru, mungkin adalah dalam arti tertentu, lebih melengkapi, lebih mengelaborasi. Jadi manusia yang menjadi first person account, misalnya Lisa Gunter datang ke solitary confinement, prison max, melakukan wawancara, baik itu dengan narapidananya, terpidananya, penjaganya juga mungkin, direktur dari prison max institute itu, dan seterusnya, gitu kan ya, narasumber kan, lalu kemudian dia menuliskan itu, first person accountnya tentu dari terpidana, tetapi kan si terpidana itu sendiri, dia tidak lepas, misalnya contoh, kalau datanya di Amerika itu, lebih dari 50% yang terpidana di solitary confinement itu adalah kaum black, what can we say about that? adalah orang-orang dari kulit berwarna, black atau hispanik misalnya. Sementara yang orang kulit putih, katakanlah, ini data statistik ya, misalnya Mbak Desi ya, contoh, kita sama-sama nih, baca nih data statistiknya. Sayangnya kalau di Indonesia, saya kok susah ya, dapat datanya yang di penjara itu, dan tentu nggak ada, saya nggak tahu di Indonesia ada penjara super, super max prison nggak, saya kira belum ada ya, super max prison ya. Tapi katakanlah misalnya ya, misalnya kita berkunjung ke negara maju, seperti New Zealand tadi disebutkan, Norwegia, Amerika, lalu kita, apa namanya, melihat, dan kemudian kita membaca data. Kok banyak orang kulit berwarna ya di super max prison ya? Kita mau mengatakan apa tentang ini? Kalau dengan menggunakan hanya bracketing. Saya kira bracketing saja dari Hussle, menggunakan hanya descriptive, textural, struktural versi Hussleian, ide dua, Hussle yang katakanlah logical investigation, misalnya, saya kira dia gagal, mau menjelaskan data bahwa lebih dari 50% orang kulit berwarna yang ada di prison max itu, yang menjalani solitary confinement misalnya. Atau kita lihat, yang antri minyak goreng, ya kembali lagi ke Indonesia Mbak Desi, antri minyak goreng, kita observasi, apakah ibu-ibu yang naik Lamborghini? Saya kira bukan. Saya kira ibu-ibu biasa. Kan begitu kan yang antri minyak goreng. Apakah ibu-ibu atau mbak-mbak yang pakai tas Louis Vuitton, tas Hermes? Saya kira enggak juga. Mereka tidak antri minyak goreng. Kemarin saya baru dari Pacific Place, tidak ada yang antri minyak goreng di, apa itu namanya, department store yang ada di bawah, itu yang di basementnya. Di Pacific Place. Mall yang dibilang salah satu mall besar, dan berkelas. Tidak ada yang antri minyak goreng. Antrian biasa saja, mereka beli susu, beli buah-buahan. Tidak ada yang antri minyak goreng. Di Pacific Place. Ya, kita silakan. Mari kita debat. Datanya misalnya mengatakan itu. Coba kalau pakai Hussle. Hussle bisa mengatakan apa kira-kira mbak Desi? Bracketing dengan situasi yang antri minyak goreng tadi. Coba data isoman yang meninggal. Kalau angkanya dibuka, 2.300 berapa isoman meninggal. Mereka dari kelas sosial yang mana? Kok saya hampir yakin, bahwa 2.300 sekian orang yang isoman meninggal kemarin itu, yang tadi ada datanya dari CNN itu, mereka berasal dari kelas sosial tertentu, yang bisa disebut kelas sosial menengah ke bawah. Saya sodorkan tiga fenomena. Saya ajak mbak Desi berdiskusi kalau disebutnya fenomenologi kritis hanya adendun. Apakah fenomenologi yang versi Hussle saja, yang dengan bracketing tadi, dapat menjelaskan fenomena yang antrian minyak goreng, isoman meninggal sampai 2.300, prison max, orang kulit berwarna lebih banyak daripada orang kulit putih. Tidak apa-apa. Saya kira ini sebuah food for tots. Karena kita, saya sendiri belum melakukan turun lapangannya istilahnya ya. Tapi kita coba saja. Kita cek. Tapi yang jelas saya kemarin lihat sendiri, kalau di Pacific Place tidak ada yang antri minyak goreng, itu saya memberi kesaksian mbak Desi. Tidak ada yang antri minyak goreng di Pacific Place department store. Begitu. yang kedua. Sorry, tadi tentang yang kedua itu apa ya? Apakah perlu sebuah pembaruan gitu ya, mbak Desi ya, dalam fenomenologinya? Oh, bukan. Jadi sebenarnya tadi itu yang kedua itu, tadi terkait dengan saya juga berpikir itu yang pertama atau yang kedua gitu. Apakah dia ini merupakan sebuah terobosan baru dari fenomenologi, ataukah dia hanya sekedar combination of method. Tapi tadi juga sebenarnya saya tidak bermaksud mengomong fenomenologi dalam gusul aja enggak. Tapi tadi konteks fenomenologi itu sendiri yang membuat dia berbeda dari metode-metode riset yang lainnya. Kan ada setiap pendekatan gitu ya. Dia akan memiliki karakteristik tertentu yang akhirnya bisa kita kategorisasi kalau itu adalah fenomenologi. Nah, ketika dia menjadi kritikal fenomenologi, saya jadi. Terus fenomenologinya di mana? Apakah dia tadi, karena saya berpikir adalah combination of method, di mana tahapan tertentu kita eksekusi dengan fenomenologi, dan tahapan tertentu kita eksekusi dengan metode riset yang lainnya. Kalau tadi berbicara mengenai powerplay, berarti kita mungkin bisa menggunakan discourse. Nah, juga tadi sih, mungkin karena tadi dibicarakan kalau terkait kita ya. Kita ini siapa? kita sebagai peneliti ataukah kita dalam konteks tadi ya, dari perspektif, apa namanya tadi, atau informan-informan kita ya, bagian dari yang kita riset. sama terkait dengan ini sih, Mas, yang saya sangat penasaran kali ya, ketika kalau kita melihat konteks ekses, apa, eksen, ininya kan ya, karsiaan, terus ininya, bukoa, ini kan konteksnya kan, setiap individu itu memang dianggap dia memiliki kebebasan gitu ya, untuk menentukan subjektifitas dia tanpa keberpihakan. Saya merasa itu juga bagian dari semangat fenomenologi yang memang membedakan dia dari metode-metode kritis yang sudah banyak ada. Nah, ketika dia menjadi kritikal fenomenologi dan kita melihatnya sebagai relasi kuasa, berarti kita sebagai peneliti, itu kan menjudge ya, jadi memberikan nilai di sana yang memang ya itu sah kalau dalam penelitian kritis, tapi jadinya tadi, eksistensialisme yang itu harusnya bentuk empowerment, mungkin bentuk empowerment secara berbeda ya, dari informan, itu jadinya kita ambil ya, kita rebut, atau kita sebagai penelitian kira-kira merasa memiliki kuasa untuk menganggap itu sebagai sesuatu yang itu bagian dari penindasan, itu cuma, apa ya, intriguing gitu, sepatu saya, mohon maaf kalau saya tidak bermaksud. Apa-apa, saya kira poin yang terakhir ini, mendominasi pertanyaan. Langkah metodologi saya kira ya, saya kira abis ini mungkin dicukupkan, tapi saya mau menjawab langkah metodologis. Sejauh saya baca dari rujukan-rujukan fenomenologi kritis ini, baik itu yang buku maupun artikel jurnal, belum ada yang memberikan langkah metodologis untuk penelitian fenomenologi kritis yang membedakannya misalnya dengan fenomenologi dari Amadeo Giorgi, atau Clark Mustakas, atau misalnya Smith ya, yang untuk interpretive phenomenological analysis, atau bahkan dengan fenomenologi praktik van Manen yang tujuh langkah. Jadi kalau bicara langkah, mungkin ini yang memang masih harus dikembangkan, langkah metodologis ya, Mbak Desi ya. Saya memang bacanya lebih banyak, lebih digagasan perang ide, lebih digagasan membantah-bantahi apa yang ada dulu, fenomenologi klasik ya. Misalnya, fokus perhatian pada embodiment itu lalu menjadi sebuah lebih disosial ontologikan, sosial ontologikan dari embodiment, seperti tadi mengutip Butler. Jadi masih istilahnya, levelnya tataran, level of abstraction-nya itu masih diperanggagasan dulu. Tapi kalau bicara sampai diturunkan, menjadi langkah metodologis yang, ini nih saya seorang researcher, kita itu adalah dalam arti, misalnya kita sebagai researcher yang mau meneliti fenomena. Apa nih langkah metodologisnya? Habis itu nanti deskripsinya, dan codingnya gimana? Habis setelah langkah fenomenologis, kalau sudah dapat membuat transcript, artinya harus membuat coding habis itu. Apakah codingnya hanya yang coding aksial saja, atau coding yang tematik, emergent tematik, baru di situ di emergent itu, emergent themes ya, tematisasi, atau selected coding kan, itu baru kemudian ditambahkan satu penilaian, satu gugatan, terhadap state of the art-nya dari yang sudah disampaikan oleh para informan, baru di situ ditambahkan. Atau seperti apa? Itu kan adalah sudah langkah metodologis ya, Mbak Desi ya. Saya kira di sini yang saya juga memang belum menemukan. Justru di sini saya, sesuatu yang memang masih baru, dan mungkin nanti bagaimana menggabungkan misalnya dengan AWK, Analisis Wacana Kritis, yang sudah relatif lebih ada. Metodologi, langkah metodologisnya, Fairclaw itu sudah lebih ada kan. Daripada misalnya yang tadi, Lisa Gunter, itu dia belum ada langkah metodologisnya. Saya kira ini satu catatan yang memang menarik ya, dan terima kasih mungkin satu temuan nanti kalau ini mau dijadikan sampai dengan langkah metodologis ya. Adendum atau enggak, setelah langkah yang mana, pada tahap codingnya mana misalnya. Itu saja pertanyaannya sudah sangat menarik. Begitu, saya kira Mbak Desi ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih catatannya. Semoga-moga menjawab. Silahkan. Kembali Mas Wildan. Terima kasih Mbak Desi. Saya kira itu pertanyaan yang tajam sekali. Karena seterusnya, kalau saya baca sendiri ini, karena ini menarik, mohon maaf, tunggu dulu ya, apa namanya, nanti sebelum saya lempar. Mungkin ini perlu didiskusikan lagi, karena memang pertanyaan atau tanggapan dari Mbak Desi itu sangat krusial. Saya kira memang, kalau kita lihat di Mbak, tadi ada pertanyaan dari sekretari yang dikayaknya Rehris Lian. Di mana kemudian fenomenologinya? Kesannya memang seolah-olah digabung-gabungkan. Dan langkah metodologisnya bagaimana? Saya kira ada yang krusial, mudah-mudahan ini. Memang dalam fenomenologi itu, dalam fenomenologi kritis itu, memang tetap, selama ini kan seperti, apa namanya, menanggapi mudah-mudahan ini nyambung dengan pendekatan, pertanyaan dari Mbak Desi ya. Saya kira memang, tetap saya kira, bukan penggabungan justru, kalau saya melihat. Tetapi, lebih kepada perspektif kita dalam melihat realitas. Tetap bahwa, kemudian ada bracketing, tetap itu, tetap dipertahankan. Contohnya begini misalnya, tentang bahwa betul tadi, yang dikatakan Mas Endar, bahwa, kalau kita kembali tadi, awal-awal, bahwa Morle Pongeti itu, tidak melihat realitas, sebagai satu yang murni, tetapi dia berelasi ya, yang perlu dirajut, dan relasinya dalam konteks power play. Tetapi, ingat power play itu kan, tentu tidak, kalau bagi orang mengkalangan Marsis, misalnya, mungkin sudah memberikan judgment, yang disebut power play, pasti, ya kan, kan seperti itu. Tetapi, power play itu kan beragam. Ketika dalam konteks power play, dalam konteks Jawa, ini yang kita tidak bisa memberikan judgment. Itu yang saya kira. Jadi, asumsinya memang, tadi dikatakan tidak lagi, sesuatu yang innocent, sesuatu, tetapi, dia terkait dengan, didudukkan, ya ini memang, setiap realitas selalu dikaitkan dalam kerangka power play. Nah, power play, jangan kemudian tiba-tiba dikaitkan dengan, konteks marxisme, kekuasaan, itu yang, jadi kita tetap, memberikan bracketing, tetapi, dalam, tetap, dalam realitas yang tersituasikan. Contoh, dalam konteks kekuasaan Jawa. Ya kan, tentu berbeda ketika, misalnya, dalam konteks power play, kelompoklah, di, di, apa namanya, di Eropa, misalkan, tidak seperti itu. Jadi, disitulah kita, kita semangat fenomenologisnya, untuk menahan diri, membiarkan, misalnya, contoh, ketika, misalnya, Neremo, mungkin bagi orang-orang yang sudah, memberikan prasangka, misalnya, prasangka bahwa, oh ini pasti Neremo sebagai sebuah, fatalistik, dan enggak, tanpa tahu bagaimana sebetulnya Neremo ini, dalam konteks kekuasaan Jawa. Saya kira itu, mungkin ya, sehingga, kesannya tidak lagi kemudian, bukan lagi, menggabungkan begitu saja, tapi, tadi pertanyaan Re, menarik, di mana fenomenologinya, kita sebagai seorang peneliti, tetap menahan diri, dengan tanpa membawa, menjagmen, bahwa ini, dalam konteks, sebagai sebuah subordinasi, apa namanya, kekuasaan, tidak seperti itu, saya kira gitu. Nah, ini memang tantangan metodologisnya, saya tidak tahu, tantangan metodologisnya, bagi badian mungkin, yang terbiasa dengan, apa namanya, penelitian-penelitian lapangan, itu memang, menjadi, apa, tantangan tersendiri ya, karena kan, kita tidak selalu kosong itu, seperti itu, tantangan untuk menahan diri itu tadi. Meskipun, bukan sebagai beginner lagi, tetapi sebagai saksi gitu ya, semangat pembelaannya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin Mbak Dian, kalau nanti ini bisa dilahirkan, Mbak Desi, Mbak Desi, Mbak Desi, kenapa jadi Dian, ya kan? Kalau Dian mantan kali, itu fenomenologi sekali, tadi ada pertanyaan juga dari, ada sebetulnya langkah metodologis, izin bertanya, dari Gorbi, Mbak, Gorbi Saputra. Oh, dari Bang Gorbi. Sebentar, sebentar, ini ada pertanyaan sebelumnya. Sekretariat dulu atau? Sekretariat ini. Sekretariat. Sekretariat ini kok sekretariat, kenapa ini? Ini terjadi loncatan dari, fenomenologi ke etika kah? Apakah fenomenologi ini memang, selalu berujung pada etika? Ya. Ini resilian pada diri ya? Ya, ya. Benar nggak nih? Namanya sekretariat pula. Ya, sekretariat itu karena host kan, dia belum rename. Maka kita belum mengenali, yang belum menampakkan dirinya, sesuai dengan dirinya sendiri, itu belum. Ini belum melakukan itu. Gini, kalau dikatakan ujung pangkal, ya kebetulan aja, saya tadi mulainya, saya membuat frame ya, ontologis, epistemologis, etika. Maka lalu etika menjadi ujung ya. Kalau saya mulainya dulu, nomor satunya, mari kita mulai dari etika, lalu epistemologi, baru kita berujung pada ontologi, akhirnya lalu ujungnya kan ontologis kan gitu. Lalu itu artinya soal urutan saja. Bukan sesuatu yang terlalu rumit. Tapi bahwa, nah sekarang bahwanya nih, bahwa dari yang saya baca, buku-buku kanon maupun tadi paper-paper itu, mengapa muatan etikanya yang kuat, itu saya nggak tahu. Artinya saya belum mewawancara Rasmus Dairing, saya belum mewawancara siapa itu, Gail Salamon, belum mewawancara Michael Marder, dan seterusnya Sarah Ahmed, dan sebagainya. Tapi mengapa mereka tulisannya, dan itu sangat mudah ngelacaknya ya. Mengapa etik yang kuat, itu sangat mudah ngelacaknya. Gimana caranya? Ketik saja di search. Ya nggak? Ketik saja di search, etik muncul berapa kali? Kan gitu. Kalau dia munculnya misalnya 30 kali, yang epistemik atau epistem, atau epistemologi munculnya 10 kali, ya tentu namanya etik lebih dominan. Daripada yang epistemologi, daripada yang ontologi. Dalam pembacaan saya yang pendek tentang literatur, fenomenologi kritis, yang banyak mengulik soal logos dan fenomena, itu hanya Michael Marder 2014. Sesuai dengan judul bukunya juga, logos fenomena kritik. Dan dia banyak bicara memang tentang ontologi dan epistemologi. Dan lebih sedikit bicara tentang etika. Hanya Michael Marder. Tapi yang lain, lebih banyak membahas tentang etika. Jadi pertanyaannya, apakah ujung-ujungnya lompat ke etika? Ya nggak tahu juga. Kalau dipahami secara definisi operasional dari fenomenologi kritis sebagai salah satunya, bukan hanya way of doing philosophy, tapi juga political activism. Maka saya kira political activism itu adalah unsur keberpihakannya muncul. Dan di situ ada sense of solidarity misalnya. Apalagi dipengaruhi oleh istilahnya teori-teori feminis. Feminisnya yang banyak sekali ragam, termasuk feminis latinaks, cicanyas, terus apalagi itu ada macam-macam sekarang tuh feminis seperti Manuel Ortega itu yang menulis. Itu feminis latin, latin feminis filosofi. Latin feminis filosofi itu. Latinas ya, Latinas. Jadi bahwa ajakannya seperti Black Lives Matter, dan itu cukup disinggung sebagai kasus di sana ya, Black Lives Matter kemarin itu. Itu kan ajakannya adalah solidarity. Resistance terhadap white epistemology misalnya. Nah jadi artinya, kalau ajakan solidaritas, itu tentu ujung-ujungnya memang adalah etika. Bagaimana melihat yang lain, bagaimana menyikapi keberlainan atau lian, seperti yang diajak dalam Levinas. Tentu bukan satu-satunya bacaan Levinas, karena ada juga Luz Irigarai menulis The Ethics of Sexual Differences. Nah kenapa Irigarai harus menulis tentang etika? Saya nggak tahu kenapa ya. Kenapa Irigarai menulis tentang The Ethics of Sexual Differences? Terus ada lagi beberapa yang saya tuliskan juga tadi tentang The Ethics of Knowing, Miranda Fricker. Kenapa dia harus menulis tentang etik? Dan epistemic injustice misalnya. Tapi ada ujungnya di situ ada etiknya. Ethics of Knowing. Nggak tahu. Itu mungkin karena apa ya? Karena dalam situasi ketertindasan, saya kira ya, yang menjadi titik berangkatnya concern mereka, oppressive structures, discriminatory acts, saya kira tidak mungkin tidak hanya menganalisis secara istilahnya epistemic. Siapa yang berkenan menentukan pengetahuan A sebagai yang benar? Tapi di balik itu, di balik penentuan bahwa pengetahuan A adalah yang benar dan B yang salah, atau B adalah error atau keliru, maka bukankah di situ ada relasi kuasa penentuan yang benar-salah? Iya kan? Maka tidak heran juga bahwa ada yang mengatakan siapa itu ya? Levinas ya. Bahwa ethics is the first philosophy kan? Pernah ya kita kayaknya sama-sama mendengar itu. Ethics is the first philosophy. Itu satu. Jadi apakah terjadi loncatan? Saya kira tidak itu hanya soal susunan. Tapi kalau dari bacaan yang dilihat, dibaca oleh saya, ya maaf saya terbatas, bacaannya hanya 8 kanon dan mungkin sekitar 10 artikel jurnal. Belum begitu banyak. Juga memang karena rujukan fenomenologi kritis, belum begitu banyak juga. Belum sampai katakanlah misalnya 100 buku dan jurnal misalnya. Tapi sudah ada jurnal Pungta. Journal of Critical Phenomenology. Edisi perdana, volume 1, nomor 1, terbit 2018. Jadi saya kira sudah menarik ya, bahwa ada jurnal khusus untuk ini, critical phenomenology. Jadi artinya tahun keempat ini sudah ya. Volume 4 harusnya. Terus tadi sekalian melanjutkan aja karena fenomenologinya di mana? Ya fenomenologinya yang saya jelasin tadi. Di mana ya saya nggak tahu. Di mana ya tersebar, terserak. Saya tidak mengerucutkan menjadi hussel ngomong begini. Lalu saya bahas hussel setengah jam. Ya nggak gitu kan. Kan kajian saya bukan kajian hussel. Kajian saya fenomenologi kritis. Dan bahwa fenomenologi kritis mengangkat, meminjam terminologi-terminologi dari fenomenologi klasik, baik itu hussel, tapi tidak hanya hussel, Merleau-Ponty, tapi tidak hanya Merleau-Ponty, Levinas, Heidegger, ya lalu fenomenologinya di mana ya? Itu bisa menjadi ribuan webinar saya kira ya. Ya fenomenologinya masing-masing. Saya kan tidak membahas, saya tidak menjadikan ini judul, saya akan presentasi tentang fenomenologi hussel dan kaitannya dengan fenomenologi kritis. Kan bukan begitu judul paparan saya kan. Jadi kalau ditanya fenomenologinya di mana, saya justru balik bertanya kepada sekretariat. Fenomenologi yang apa yang Anda maksud, sekretariat? Wahai sekretariat. Apakah fenomenologi yang dimaksud adalah fenomenologi hussel? Kalau iya demikian, maka silahkan presentasi fenomenologi hussel dalam sesi JLS tahun depan. Kan begitu kira-kira. Terima kasih. Mungkin sekretariat harus ngomong sedikit sih. Ya, harus ada yang jadi provokator kan. Ya, gak apa-apa. Menarik. Menariknya menyambung pertanyaan Mbak Desi sih sebenarnya. Jadi karena fenomenologi kritis mengusung kata fenomenologi, kan lebih karena itu sih. Jadi dari tadi penjelasan kan ada membahas beberapa fenomen atau realitas sosial. Tapi kemudian saya gak tahu mungkin yang lain menangkap tapi dari penjelasan hander tadi musim belum menangkap kira-kira dari kemudian analisis apa yang digunakan untuk misalnya mengatakan tadi makma yang antri minyak goreng. And then what gitu loh. Nah itu loh. Jadi misalnya kalau dengan hussel kan ada metodologinya. Dengan Heidegger itu dikatakan ada yang sedang tersingkat. Nah, dengan fenomenologi kritis, apa yang kita melihat dari situ? And then kira-kira apa sih yang diusung oleh fenomenologi kritis yang misalnya bisa membedakan dengan katakanlah sosiologi yang mengamati juga realitas sosial atau entah antropologi kalau itu dianggap ada unsur budayanya atau mungkin politik dan seterusnya. Ini kan juga berbagai dimensi disiplin yang bisa melihat atau membaca realitas sosial. So, apa kekasan dari fenomenologi kritis? Mungkin itu sih. Jadi maksudnya kalaupun bukan dari hussel tapi fenomenologi kan melihat fenomen. So, how do we see this realitas sosialnya ini? Mungkin itu sih pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jadi sekarang lebih tajam artinya ya. Jadi pembeda lah ya. Pembeda atau distingsi. Akar kata kritik itu sendiri kan. Critical fenomenology itu kan dari kata kritik. Kritein atau krinein gitu ya bahasa Yunaninya itu memang salah satunya adalah memilah-milah. Memisahkan. Membedakan. Memisahkan. Jadi kalau ditanya faktor pembedanya apa tentu saya ambilnya case study yang lebih kuat. Kalau minyak goreng itu kan tadi fenomena yang baru sekilas layang pandang lah ya. Belum diteliti secara mendalam. Walaupun tentu secara lempar apa namanya secara konseptual sederhana bisa. Tetapi kalau yang lebih mendalam kan tadi yang saya mengutip case study-nya Lisa Gunter. Solitary confinement. Dalam Prison Max misalnya. Di situ kan ada terjadi unsur misalnya apakah subjektifitas itu masih subjektifitas Cartesian, subjektifitas Husserlian gitu kan ya. Atau subjektifitas Heideggerian dan seterusnya. Kita boleh bikin ditani. Atau seperti apa subjektifitas? Temuan Lisa Gunter jelas. Unhinged. Subjektifitas itu is no longer the same person as he was sebelum dia masuk ke dalam Prison Max. Itu tadi yang disebut sebagai unhinged subjektifitas. Subjektifitas yang terlepas dari ankle-nya, dari cantelannya. Dan lalu itu mengerosi, mengerosi kebertubuhannya dia sendiri sampai dia ragu. Apakah saya melukai diri sendiri atau saya sedang dilukai oleh orang lain. Sampai dia itu menjadi canggung, menjadi ragu dengan kebertubuhan dirinya sendiri. Seperti yang tadi menjedurkan kepala di tembok, menggaruk-garuk kulitnya sampai terluka, dan seterusnya. Itu tentang embodiment. Topik yang menjadi satu concern, fenomenologi yang sudah cukup lama juga, embodiment. Lalu tentang intersubjektifitas. Intersubjektifitas di dalam Prison Max yang seperti itu, seperti apa memahaminya ketika 22-23 jam terisolasi, tidak berinteraksi dengan orang lain. Dan ketika berinteraksi itu pun harus dikawal oleh penjaga. Dan dia tidak bertukar sapa, ngobrol-ngobrol santai dengan itu. Jadi apakah itu bukannya torture? Bukan satu jenis penyiksaan yang baru. Padahal torture sendiri sudah jelas dilarang. Dilarang oleh berbagai tritis, internasional tritis. Jadi artinya sebenarnya kalau dari yang case tadi, relatif lebih solid penjelasannya tentang topik-topik yang membedakan fenomenologi kritis, katakanlah dengan fenomenologi yang diusung generasi awal yang disebut sebagai fenomenologi klasik. Nah kalau misalnya yang tadi, mak minyak goreng, antri minyak goreng, saya kira di situ ada unsur bagaimana kebertubuhan itu kehilangan intimitasnya. Jadi dia tidak lagi merasa sebagai bagian dari dirinya. Ketika dia harus antri sedemikian rupa, dan dia tidak ada di dalam tumpukan atau kerumunan, yang padahal itu sekarang sedang diwanti-wanti atau diwaspajai jangan sampai terjadi kerumunan. Tapi dia harus berada di dalam kerumunan. Dan dia terhimpit dorong-dorongan, seset, dan seterusnya. Itu ada fenomena kemenubuhan yang unik. Yang lalu unik kita bisa mengatakan seperti ini, mengapa sampai ibu-ibu yang antri minyak goreng itu, kalau dalam fenomenologi kritis, berasal dari kelas sosial tertentu. Dan mengapa mereka yang harus antri. Dan apakah ada satu tatanan sosial yang berbeda, satu alternatif possible, yang memungkinkan bahwa itu tidak terjadi. Atau juga seperti pada kasus isoman. Itu baru satu aspek tentang embodiment. Saya tidak bisa bicara ibu-ibu antri minyak goreng secara lebih katakanlah transedental idealism, misalnya dari Hussle. Sesuatu yang saya masih agak sulit untuk membayangkan bagaimana analisisnya. Seperti itu kira-kira mungkin sekretariat. Sip. Gitu. Sip. Mas Wildan, silakan. Oke. Saya yakin tidak bisa terpuaskan hari ini, karena ini persoal berat ya. Ini pertanyaan bisa berlanjut di WA Group. Analisis fenomenologi tentang antri minyak goreng. Iya, iya. Oke. Mungkin dilanjutkan dari pertanyaan, ada lagi pertanyaan ini di forum chat, itu ada Mbak Sylvia Lim ya. Mungkin bisa langsung Mbak Sylvia Lim, kalau masih ada bisa langsung diutarakan begitu. Soal Mbak Sylvia Lim, silakan. Apa masih hadir? Masih, masih hadir. Mohon maaf ya, saya off camera, Pak. Situasinya agak rame di kosa ya. Suaranya sangat fenomenologis. Bisa didengar. Oh ya, terima kasih. Iya, ini karena dulu saya pernah belajar sedikit tentang Nelson Mandela. Kan Nelson Mandela itu kan 27 tahun ya di penjara, kemudian di beberapa kali kesempatan itu memang melewati solitary prison seperti itu. Nah, tadi kan saya mendengar penjelasannya, ada apa ya, ada mind trick atau maksudnya hal-hal psikologis yang bisa timbul kalau kita lama berada dalam situasi yang soliter. Entah itu memang di dalam penjara secara fisik atau memang situasinya itu mungkin secara, mungkin pergaulan seperti itu. Mungkin secara fisik tidak di penjara, tapi di pergaulan seperti itu. Nah, tapi kan Nelson Mandela ini kan, dan mungkin ada banyak orang-orang, maksudnya tokoh-tokoh sejarah lainnya, kan mereka survive seperti itu. Nah, apakah memang ada faktor universal seperti itu yang membuat seseorang itu bisa melewati ini, maksudnya mind trick segala macam, dan hal-hal negatif yang timbul dari pikiran sendiri karena social confinement ini. Seperti itu. Terima kasih ya. Baik, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, Bu Silvi. Dan tadi juga Bang Oswald japri saya. Soekarno juga pada era akhir hidupnya kan sempat solitary confinement juga ya. Tahanan rumah ya. Betul ya, Mas Wildan ya? Tahanan rumah pada zaman akhir kekuasaannya ya. Dan selama Presiden Soeharto dulu menjabat ya, tahun 1966 sampai tahun 1970 ya, sebelum akhirnya beliau meninggal di tahun 1970 berapa itu? 1972 atau 1974 ya, Tepat. Tapi sempat mengalami tahanan rumah. Dan Bung Karno sebelumnya tahanan rumah pun juga pernah di penjara berkali-kali kan. Itu satu. Lalu Bu Silvi memberi contoh Nelson Mandela, tokoh yang juga sangat menarik. Kita juga belajar prison notebooks dari Gramsci itu juga dari penjara ya nulisnya. Lalu kita juga mengenal pramudianan tatur itu juga dari penjara. Walaupun bukan dalam arti penjara yang solitary confinement ya. Di Pulau Buru kan masih ya ramean lah ya, masih rame-rame. Tapi kan itu juga dalam bentuk tertentu penjara juga. Saya kira ada beberapa pasti ya, tokoh-tokoh yang mengalami di penjara. Bahkan mungkin di penjaranya bukan penjara massal ya, mass incarceration. Tetapi juga solitary confinement. Dan mereka bisa survive ya. Bahkan mungkin sebagian akan bilang inspiratif. Setelah survive pun bukan hanya survive, tapi inspiratif. Artinya mereka menulis buku, mereka memberi kesaksian tentang apa yang terjadi. Mereka menuangkan pikiran-pikiran selama ada di penjara dengan menulis dan seterusnya. Dan kita banyak belajar dari mereka tentang itu. Film-film juga cukup banyak ya Hollywood bicara tentang penjara ya. Tom Hanks, Green Mile. Terus apa itu yang namanya terkenal itu juga. Ada satu film menarik juga tentang penjara, luar biasa. Dan cukup banyak film yang bercerita tentang situasi penjara. Dan yang inspiratif. Pertanyaannya, mereka tidak menjadi semacam role model untuk penelitian fenomenologi kritis. Mengapa bukan mereka? Kan begitu ya? Saya kira salah satunya, karena Lisa Gunter, dari yang data 80 ribu sampai 100 ribu yang dipenjara secara prison mag, dia mengambil, kemungkinan dia mengambil sampel populasi, dia melihat dari data statistik bahwa orang kulit berwarna, kan begitu ya, kok yang jumlahnya paling banyak, jumlahnya paling besar. Jumlah orang kepalanya yang dipenjara prison mag, atau yang solitary confinement di United States of America, paling banyak orang kulit berwarna. Mau disebut nanti pembagiannya ada black, ada hispanik misalnya, tapi datanya menunjukkan seperti itu. Maka itu yang lalu menjadi subjek studinya dari Gunter misalnya, dalam case tadi yang saya angkat tadi. Bahwa ada juga orang kulit putih yang dipenjara di prison mag, tentu. Dan mungkin kalau nanti saya baca lebih cermat lagi, apakah ada perbedaan pengalaman antara orang kulit putih yang dipenjara super mag dengan yang orang kulit hitam, yang sayangnya saya belum sempat mendalami sampai ke situ, tetapi bahwa pengalaman sebagai kesimpulan dari buku yang ditulis oleh Lisa Gunter tadi, solitary confinement tersebut, adalah bahwa mereka mengalami, mau itu orang kulit berwarna, mau itu orang kulit putih, mau itu mungkin istilahnya penjahat kambuhan, atau ada yang penjahat seri, berseri gitu ya, serial killer, atau mungkin itu penjahat yang istilahnya ngebom sekali, tapi membunuhnya langsung banyak orang, kan juga bisa langsung masuk prison mag. Itu ternyata mereka mengalami pengalaman yang secara fenomenologis, atau yang disebut pure essence, pengalaman yang sampai di jantung pengalamannya mereka itu mengalami yang tadi, yang sense of erosion of self, of bodies, dan seterusnya tadi. Dan itu yang kemudian diangkat menjadi sebagai temuan fenomenologis dalam pengertian fenomenologi kritis dari Lisa Gunter. Dan saya kira itu memperkaya wawasan kita, bahwa kita sudah pernah belajar dari Nelson Mandela, Gramsci, Soekarno, dan seterusnya, ya itu sesuatu yang patut disyukuri, dan sudah bagus gitu. Tapi kan ada temuan yang lain. Fenomenanya sama, tapi temuannya lain. Karena metodologinya, katakanlah, atau pendekatan melihatnya, perspektifnya, fenomenologi kritis. Dan itu sesuatu yang menarik. Ada satu lagi, sebenarnya saya tadinya mau bahas juga, tapi takut kepanjangan. Transphobia. Gail Salamon menulis, The killing of Latisha King. Pembunuhan Latisha King. Transphobia. Jadi kebencian terhadap trans, atau gender ya, gender yang berbeda. Trans, transgender. Latisha King. Namanya itu sebenarnya siapa, Rottene King atau siapa. Dia perempuan yang, dia laki-laki yang terus kemudian menjadi perempuan. Tadinya itu saya mau angkat sebagai case study 02, tapi saya khawatir bahwa akan kepanjangan diskusinya. Sehingga lalu saya drop. Sudah ada tiga slide tentang itu. Lalu saya drop. Tapi itu juga hal yang menarik, bahwa ternyata transfobia ini menjadi satu objek, katakanlah gitu ya, objek material dari penelitian fenomenologi kritis. Bagaimana fenomenologi kritis, bukan hanya istilahnya mengikuti arus media masa yang memberitakan secara, katakanlah, bahwa si siapa itu namanya itu yang membunuh. Itu teman sekelasnya yang membunuh si Latisha King itu. Teman sekelasnya sendiri pas lagi pelajaran komputer. Maaf, Bu Sylvie. Pas lagi pelajaran komputer ini. Lalu dibunuhlah si Latisha King yang baru umur 11 tahun atau 12 tahun itu. Dan lalu kemudian heboh ya, moral panik ya, terjadi di media masa, transfobia. Tapi itu sendiri mau menunjukkan bahwa fenomenologi kritis, dia mendekati secara kaedah-kaedah jurnalistik, tetapi dia kemudian melanjutkan telaahnya dengan telaah misalnya soal power play. Satu sesuatu yang tidak seimbang. Bagaimana kalau seorang Latisha King itu bukan gender, bukan transgender, bukan anak laki-laki yang kemudian mau menjadi perempuan. Dan itu sempat dimetsoskan dulu oleh dia. Bagaimana jika bukan itu yang terjadi? Bagaimana jika itu hanya anak muda, katakanlah anak muda remaja biasa, ya laki-laki biasa atau perempuan biasa, lalu kemudian bunuh diri atau dibunuh temannya, katakanlah seperti kasus yang Latisha King. Mungkin tidak akan seheboh ini kejadiannya, dibanding ketika itu Latisha King yang dibunuh, yang seorang transgender. Jadi gitu, Bu Sylvie. Jadi mungkin karena adanya satu perspektif yang lain untuk melihat fenomena yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada jawaban pertanyaan ini, izin dari Gorbi Saputra, masih ada? Masih ada di forum? Masih, masih, Mas. Lagi di jalan. Oke, langsung mungkin ini pertanyaannya langsung disampaikan saja. Apakah fenomenologi dapat jadi tradisi? Maksudnya mungkin apakah fenomenologi kritis dapat menjadi tradisi ya? Karena kalau fenomenologi yang Hussle, yang Heidegger itu sudah menjadi tradisi, tradisi berpikir atau aliran filsafat tertentu di dalam kanon tradisi filsafat barat. Atau bahkan tradisi sudah menjadi satu pembahasan tersendiri dalam Hermenetika Gadamer, misalnya, tentang tradisi. Itu tentu bukan, saya kira bukan yang dimaksud untuk kajian pada malam hari ini. Tetapi kalau ditanyakan, apakah fenomenologi kritis nantinya dapat menjadi sebuah tradisi? Saya kira kita masih perlu melihat beberapa tahun lagi. Misalnya, katakanlah, fenomenanya mungkin keresahan yang sama ya. Situasi pandemi, situasi perang, itu biasanya melahirkan satu keresahan akan sosial, hidup sosial yang tidak lagi merasa ajek. Hidup sosial yang tidak lagi aman dan merasa nyaman. Biasanya dalam situasi yang disebut sebagai krisis seperti ini, sebagaimana Hussle dulu memulai salah satu bukunya dengan judul krisis dalam area European Science. Apapun ketika terjadi dalam situasi krisis, lalu kemudian orang bisa saja bertanya-tanya tentang yang dianggap sebagai standar norma. Standar norma baik, buruk, benar, salah misalnya. Juga baik, buruk, benar, salah dalam pengertian bukan hanya melulu etis, tapi dalam arti juga misalnya sesuatu yang lebih, katakanlah hubungan internasional. Kalau kita bicara kan hidup sosial orang Ukraina hari-hari ini bagaimana nih? Kan begitu kan? Kan mereka juga mempertanyakan baik, buruk, benar, salah dalam arti hubungan internasional dengan Rusia yang dianggap sebagai istilahnya, apa namanya ya, ininya mereka lah, istilahnya bapak, nenek buyut mereka lah. Begitu kan mereka juga dari sana. Nah artinya kan hubungan-hubungan seperti ini juga menjadi sebuah pertanyaan dalam situasi krisis. Begitu juga dalam pandemi. Dan pandemi jika berkepanjangan juga. Dan ada begitu banyak hal-hal yang sekarang kita lihat dunia berada dalam ambang krisis macam-macam. Krisis minyak, krisis apa, dan krisis kepercayaan. Dengan misalnya fenomena hoax dan seterusnya, itu kan termasuk krisis kepercayaan terhadap media rusut utama, terhadap para pemimpin, dan seterusnya. Dalam situasi krisis semacam ini sangat mungkin bahwa fenomenologi kritis dengan memperlihatkan adanya satu dinamika permainan kekuasaan yang tidak seimbang. Dan yang mana yang kecil, yang marginal, hampir selalu ditindas dan didiskriminasi. Maka saya kira yang disebut sebagai epistemologi maupun ethics of resistance itu akan terus berjalan. Dan ketika epistemologi maupun ethics of resistance itu terus berjalan, sebagai respon terhadap situasi krisis, dalam arti itu, ketika akademisi masih juga terlibat dengan situasi ini, melibatkan diri dalam situasi dunia yang seperti ini, maka sangat bisa diharapkan bahwa fenomenologi kritis menjadi tradisi. Demikian jawaban saya, Bang Urdu. Terima kasih. Terima kasih. Semoga memuaskan. Tadi kita mulai dari jam 7.10. Dan saya kira ini masih, saya masih sediakan 10 menit lagi kalau masih ada pertanyaan. Atau saya minta ini, ada yang jarang-jarang hadir nih, tapi saya kira ini, Mas Mubijianto. Nah, ini. Saya kira dia juga keren, mungkin memberikan tanggapan, saya minta ini. Satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi, kalau memang masih ada. Mas Mubijianto masih merespon kah? Atau masih membela? Ya. Oke, silahkan. Silahkan, Lu. Saya tadi memantau saja diskusinya, Bang. Kalau tadi memantau, kita menegapi sekarang. Ya, tadi aku tertarik ini aja dengan pertanyaan Mbak Silvi tadi ya, soal apa antara confinement-nya dengan mengambil inspirasinya dari Mandela dengan apa yang diutarakan oleh Mas Gendar tadi. pokok soalnya begini ya, kalau melihat tokoh-tokoh besar itu mereka kan tokoh-tokoh politik. Sehingga kemudian confinement itu justru menjadi latihan dalam memfokuskan sebut saja event-event atau peristiwa politik. Jadi itu jadi-jadi-jadi momen untuk mengendapkan gitu ya, peristiwa-peristiwa politik dan juga pengalaman-pengalaman politik yang bisa traumatik, bisa juga supportive dan segala macam. Ini akan berbeda dengan orang biasa gitu. Kalau yang contoh-contoh Mas Gendar tadi kan sepertinya orang-orang biasa. Sehingga kemudian momen traumatiknya, unhingged tadi yang disampaikan itu. Unhingged subjectivity ya. Unhingged subjectivity itu tercerabut dari engselnya. Sebagai masyarakat itu lebih nampak nyata gitu di alami. Kalau saya mencermati para tokoh-tokoh politik itu, mereka justru menjadikan itu sebagai momen untuk refleksi strip miring, membuat kembali garis strategi politiknya. Artinya ada satu fokus yang dituju dari, sebut saja beginilah, memanfaatkan confinement itu sebagai mekanisme untuk merefleksikan. Jadi mereka kembali pada dirinya sendiri dan juga meletakkan dirinya di dalam konteks apa yang telah mereka lewati. Dan ini tidak agak sulit dibayangkan kalau itu terjadi pada orang biasa. Karena ini kan juga mengandaikan ada suatu mekanisme reflektif, kapasitas reflektif yang sebut saja lebih lah, dalam tanda kutip, daripada orang biasa. Tentu saja orang-orang itu seperti kita tahu, mereka juga bersentuhan dengan filsafat gitu loh. Yang tokoh-tokoh politik ini akan berbeda dengan misalnya si Wagino gitu ya, yang ketangkep kemudian pembunuh berantai, dikonfine umur hidup. Jadi aku kira background itu juga yang mempengaruhi bagaimana orang-orang. Kalau bagaimana kategori kelas mempengaruhi bagaimana emang hayat di dunia, itu begitu lah Mas Medianta ya? Itu juga masuk. Itu juga masuk Pak. Oke, menarik itu. Ya, tapi apa, saya kira juga fenomenologi ini juga menarik. Ini kalau ada fenomenologi dan kelas ini juga menarik. Terutama siapa itu melihat fenomenologinya siapa, tokoh dari Vietnam itu, zamannya Ho Chi Minh itu. Tapi ini tentu wilayahnya Martin ini. Teritorinya Martin yang lebih menguasai. Saya kira gitu saja Pak moderator. Terima kasih, Pak Biji. Menarik juga kalau kita bicara soal pawang hujan dan kaitannya dengan itu kan. Ya, fenomenologi natural. Orang semua terseret pada perasaan kabah ini soal apa namanya, ayul gitu kan. Semua terkelangkait. Dari bagaimana pawang hujan muncul dalam motor GP itu kan. Nah ini kan menarik juga kan, bagaimana dia muncul sebagai fenomena. Tapi orang semua dengan prasangkanya bahwa ini tahayul gitu kan. Musyrik gitu kan. Tapi apa yang dibalik itu kan menarik dikaitannya dengan power play itu kan. Ada modal di situ dan sebagainya. Ada modal di situ. Ya di situ. Saya kira ini menarik kalau dia... Kalau dia tidak dibayar ratusan juta masih mau nggak itu dia pawang hujan? Itu dia. Coba kalau for free. Pawang hujan ya. Itu saya kira menarik. Dalam konteks fenomenologi kritis menarik gitu. Karena mandalika sendiri juga bukan istilahnya ritual, cultural ritual event. Ya. Tapi kan capitalism event. Betul. Itu saya kira menarik dalam konteks. Ada satu lagi kalau ada? Bung Oswald ini soalnya beberapa kali, dua kali ya Japri. Tujuan akhir dari fenomenologi kritis itu bukan etika kan. Tujuan akhir. Sejauh saya baca memang tidak bicara telos ya. Dalam artian Aristotelian. Tidak bicara telos. Ujungnya itu apa. Tetapi bahwa referen. Referen yang bergema. Paling tidak misalnya di dua buku yang saya baca yang utama ya. Fenomenology for the 21st Century. Dan 50 Concept of Critical Phenomenology. Kok referennya itu banyak bicara tentang etik. Walaupun penamaannya tadi berbeda-beda. Saya sudah sebut penamanya sampai lima kan tadi. Ya kan. Dari etik of ambiguity. Response etik. Terus kemudian etik of resistance. Dan seterusnya. Itu tadi saya hanya merangkum. Istilahnya merangkum dari bacaan baru kemudian saya melakukan analisis. Bang Oswald. Mengapa etika? Ya karena mungkin titik tolaknya, berangkatnya adalah dunia sosial yang tidak seimbang permainan kekuasaannya. Kalau titik berangkatnya saja sudah seperti itu. Dunia sosial, realitas sosial, fenomena sosial. Itu dilihatnya ada permainan kekuasaannya yang tidak seimbang, yang jomplang. Tadi saya nulisnya kan begitu ya. Ada yang jomplang. Maka kemudian bahwa perlu ada perlawanan, ada ajakan untuk bersolidaritas, Black Lives Matter, Me Too, dan sebagainya. Itu yang muncul. Di dalam tulisan-tulisan fenomenologi kritis yang saya baca dari dua buku utama ya. Dua buku utama saya tadi. Maupun dari beberapa, misalnya contoh Rasmus Dairing, dalam antroposin yang tadi saya sebut juga. Itu kan etik dari bangsa native Amerika. Saya membayangkan bahwa native Indonesia itu misalnya badui ya. Atau suku anak dalam misalnya. Yang menghadapi, digilas oleh roda-roda pembangunan infrastruktur. Misalnya. Siapa yang akan membela mereka dalam arti misalnya mengaitkan dengan epos antroposin. Bagaimana mereka mengembangkan ethics of community-nya. The aporias ya. The aporias of community. There will be the phenomenological importance of us. Us sebagai kami, sebagai kita. Dan bukan lagi kamu dan saya, dia dan mereka. Bukan lagi seperti itu. Tetapi tentang kita. Ketika kita menghuni bumi yang sama, tetapi yang roda pembangunan itu selalu menggilas native communities. Saya bayangkan anak dalam, di Jambi ya kalau nggak salah anak dalam. Badui misalnya. Walaupun tentu menjadi cagar budaya juga sekarang kan. Tetapi pembangunan misalnya. Nusantara. IKN. Ada nggak yang digilas? Perlu ada fenomenologi kritis, fenomenolog yang mungkin datang ke sana dan melakukan penelitian. Siapa yang merasa tergilas oleh pembangunan itu? Wadas. Belum lama kita masih segar dalam ingatan kita kan. Wadas. Yang kasus wadas itu. Itu kalau ada fenomenologi yang datang ke sana dan melakukan wawancara, dan menggunakan perspektif fenomenologi kritis, alih-alih katakanlah fenomenologi transcendental hustle saja, atau fenomenologi menubuh dari ponkti misalnya, mungkin akan jauh lebih produktif untuk menarik perhatian orang banyak akan isu ini. Kan begitu. Lebih apa ya, istilahnya echoing ya. Chamber of echo-nya itu lebih besar daripada hanya chamber of echo kalau melakukan analisisnya dengan menggunakan katakanlah fenomenologi yang murni, yang essence, yang pure essence dari Husserl. Yang mungkin hanya menarik bagi sejumlah kecil akademisi saja. Mungkin itu. Itu jawaban saya. Bang Oswald ya. Baik, terima kasih. Makasih kalian. Nah, di sini sudah waktu, sudah 21.10 menit. Jadi, persis kita, tadi kita sudah 7.16.10 menit. Mungkin ada, saya tidak bisa menyimpulkan, sedang tidak menyimpulkan, karena ini mungkin ada satu atau dua highlight dari Mas Endar mungkin sebelum kita tutup. Terima kasih. Singkat saja mungkin dari yang sudah saya refleksikan ya. Bertolak dari ontologi sosial yang berupa permainan kekuasaan tidak seimbang dan menghasilkan lokasi-lokasi atau class positionality yang juga tidak sama. Maka fenomenologi kritis dapat menyumbangkan, bukan hanya pada level seperti yang tadi ditanyakan beberapa ya, etika, tapi juga secara epistemologis ya. Ada epistemic injustice apa yang terjadi misalnya. Dan itu sesuatu yang saya kira satu sumbangan yang berharga dari fenomenologi kritis, melengkapi kasanah, katakanlah hadian kritis Marsis misalnya, untuk melakukan sesuatu perubahan. Menggemakan suara kenabian Marx. Bukan hanya menafsirkan tentang dunia, tetapi juga mengubahnya. Dan mengubah ke arah mana? Ke arah yang lebih berkeadilan. Terima kasih. Terima kasih Mas Endar dan kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ini memberikan pandangan yang baru bagi kawan-kawan dengan segala profesinya dan latar belakangnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!